Anda masih menyaksikan kompas yang saudara polemik, hadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia terus mencuat. Gubernur Bali Iwayan Koser sempat melayangkan surat menolak hadiran timnas Israel di Pulau Dewata. Merespon surat itu, PLT Menpora Mohjir Effendi mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Gubernur Bali untuk mencari titik temu. Piala Dunia U20 2023 sudah di depan mata. Namun, gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel ke Indonesia terus bergulir. Hamkahak, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan menilai wajar jika masyarakat Indonesia menolak kehadiran timnas Israel. PDIP mengklaim penolakan ini berdasarkan prinsip Presiden Pertama Bung Karno yang tidak mengakui Israel sebagai negara. Secara formal sampai negara, sampai sekarang negara kita belum mengakui Israel dan karena itu tidak ada hubungan di politik. Dan dengan demikian sangat berdasar bila negara dan masyarakat luas menolak kehadiran Israel untuk ikut dalam pesta Sipap Mula tersebut. Saya kira sepanjang kita taat pada konstitusi dan konstitusi mengatakan kemerdekaan itulah hak semua bansa dan itulah dipengalui Bung Karno sepanjang Israel masih menjajah Palestina sepanjang itu pula Indonesia tidak akan mengakui Israel sebagai negara. Sementara itu, PLT Mentora Muhajir Effendi mengaku telah menerima surat dari Gubernur Bali diwayan poster mengenai penolakan Bali terhadap Israel. Muhajir memastikan pihaknya tengah mencari komunikasi dengan Gubernur Bali guna mencari titik temu. Ya saya sudah terima dan sudah kontak berkomunikasi dengan Pak Gubernur dan sudah diskusi gitu ya. Ya kesimpulan saya ya, mudah-mudahan kesimpulan saya juga sama dengan kesimpulan Pak Gubernur. Surat itu masih koma. Ya pokoknya koma itu belum titik. Sebelumnya, pada 14 Maret lalu, Gubernur Bali Iwayan Koster sempat mengirimkan surat kepada Menpora Zainuddin Amali soal penolakan kehadiran Timnas Israel di Pulau Dewata. Dalam suratnya, ia berkata, kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia. Piala Dunia U-20 akan berlangsung di Indonesia mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023. sebanyak 24 timnas akan tampil pada turnamen ini, salah satunya Israel. Kemudian, grup peserta Piala Dunia U-20 akan digelar pada 31 Maret di Pulau Dewata, Bali. Selain gianyar, Piala Dunia U-20 akan berlangsung di lima kota lainnya, yakni Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Palembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.